Halo Sobat SK, kembali lagi bersama Kak Ika untuk membahas soal-soal bahasa Inggris. Yuk langsung saja kita lihat ya. Seperti yang kalian ketahui, kalau part bahasa Inggris dalam utama akan selalu disajikan soal berupa teks atau paragraf. Biasanya, teks yang disajikan terdiri dari 2-5 paragraf. Nah, teks yang akan kita bahas kali ini terdiri dari 3 paragraf. Jangan lupa ya, biasakan dulu untuk melakukan skimming, yang tujuannya untuk mengetahui topik atau bahasan apa sih yang dibicarakan di teks tersebut. Seperti di teks yang akan kita bahas kali ini, kita akan coba melakukan skimming ya. Gimana sih cara melakukan skimming? Nah, skimming dilakukan bukan dengan membaca dari arah kiri ke kanan, tetapi membaca atau mencari informasi dari arah atas ke bawah. Sehingga dalam teks ini, kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting seperti Keywords, Mental Illness, Good Moods and Bad Moods, Pesimistic, Therapist, Depression, Bipolar Disorder, dan juga Psychologist. Terus, dari kata-kata ini atau Keywords ini, kita sudah bisa menangkap ya, hal apa sih yang akan dibicarakan di teks ini? Di teks ini, ternyata kita bisa menarik kesimpulan atau hipotesis bahwa kita sedang membicarakan tentang Mental Illness atau kesehatan mental atau penyakit mental dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Oke, disini sudah jelas ya. Kemudian, kita akan menuju ke pertanyaan yang ditanyakan. Another way of saying the bad moods, however, will likely predominate. Paragraph 1 in line 3 to 4 is that? Nah, kebetulan nih, disini sudah diberi keterangan. Nah, pertanyaan yang ditanyakan itu terdapat di paragraf 1 di line 3 sampai 4. Jadi, kita bisa langsung bisa menemukannya. Seperti biasa, untuk jenis soal tersebut, maka kita akan dihadapkan kepada 5 pilihan A, B, C, D, atau E. Karena pertanyaannya hanya diambil dari paragraf pertama, maka disini kakak sudah langsung mengutip paragraf pertamanya saja ya. Nah, sebenarnya juga, kata the bad moods, however, will likely predominate, dapat kita ubah susunan atau struktur kalimatnya menjadi However, the bad moods will likely predominate. Dari kalimat ini, kita bisa menggarisbawahi dua kata yang mungkin akan menjadi informasi untuk menentukan jawabannya. Yang pertama, ada kata however, yang mana however merupakan conjunction untuk menyatakan pertentangan, kontras, ataupun opposition. Kemudian, kata yang kedua adalah predominate. Perdominat sendiri, kakak ambil dari Merriam-Webster, itu berarti to be greater in number or amount than other types of people or things. Atau, to have the most influence or importance. Baik, kita langsung analisis saja ya dari setiap jawaban yang disajikan. Ada pilihan A, B, C, D, dan E. Kalau kalian lihat sepintas, ada satu hal yang bisa digarisbawahi atau ada satu hal yang menjadi persamaan dari kelima pilihan di sini, yaitu adanya conjunction. Di pilihan A, ada even so, kemudian yang B, nonetheless, C, ada kata yet, D, ada kata but, E, ada conjunction nevertheless. Yang mana, kelima conjunction ini merupakan jenis conjunction kontras atau oposisi, atau untuk menyatakan pertentangan. Gimana, masih ingat gak conjunction yang menyatakan pertentangan? Ada kata but, however, nonetheless, yet, even so, nevertheless, still, notwithstanding, although, though, even though, despite, in spite of, dan regardless of. Conjunction ini bisa diartikan dengan kata tetapi, namun, walaupun demikian, meskipun begitu. Lalu, gimana, Kak? Pilihan A sampai E itu memiliki conjunction yang sama, digunakan untuk fungsi yang sama. Berarti kita belum bisa dong, Kak, menentukan jawabannya. Baik, kalau begitu, kita harus menganalisis dari meaning atau arti per kalimatnya. Pertanyaan sendiri, however, the bad moods will likely predominate. Yang artinya, akan tetapi, suasana hati yang buruk atau bad moods akan lebih mendominasi. Kita lihat ya, dari pilihan yang pertama, Even so, more and more people suffer from bad feelings. Ya artinya, walaupun demikian, lebih banyak orang yang mengalami perasaan buruk. Yang B, nonetheless, depressions happen to anyone more often. Walaupun demikian, depresi lebih sering terjadi pada siapapun. C, yet one's happiness in life tends to be hard to achieve. Namun, kebahagiaan seseorang cenderung lebih sulit untuk diperoleh. Yang D, but there is a general tendency of feeling sorrowful. Tetapi, ada kecenderungan umum untuk merasa sedih. Atau E, nevertheless, people tend to feel gloomier at a time. Walaupun demikian, orang cenderung untuk merasa sedih pada satu waktu. Nah, sudah bisa disimpulkan ya. Setelah kita mengetahui arti dari kalimat-kalimat tersebut, Maka, yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian ya. Sekian dari kakak. Dan jangan lupa intip video lainnya di sini ya. Thank you and see ya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat! Terima kasih telah menonton!